Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi Q&A dari Ganara Masih bersama saya Dita sebagai moderator Dan tiga teman saya, boleh diperkenalkan dulu teman-teman Hai, nama saya Tita Jumario, saya adalah founder dari Ganara Art Halo Mestita Hai 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 Mestita Hai Halo semua, aku Novi, aku sekarang di Ganara Art sebagai painting teacher Hai Mestita Halo Mestita Aku ya? Ya Lupa Lupa Oke Maaf Aku Shila Roswita Putri Atau di Instagram sering dikenal dengan Shila's Playground Oh, kalau teman-teman sehat di Instagram pasti langsung ketemu Kalau sudah banyak sekali Gimana teman-teman sehat? Aman di rumah? Aman Kurang lebih Kurang lebih ya Oke Jika Di sesi sebelumnya kita membahas tentang Apa aja sih kegiatan yang bisa kita lakukan Untuk menjaga pikiran kita tetap bahagia selama karantina Dan di sesi kali ini kita akan lebih spesifik Kegiatannya itu membuat karakter dari benda-benda di sekitar kita Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan Aku ingin tanya dulu kenapa Tema ini akhirnya diangkat jadi sesi Q&A kali ini Siapa yang mau jawab? Oh, oke Sebetulnya sih ini adalah bagian Aku yang jawab ya Ini sebetulnya rangkaian Q&A ini adalah rangkaian dari Nusantara Art Festival Online Yang diadakan oleh Ganara dan Emina Kita memang tujuan utamanya adalah Melibatkan sebanyak-banyaknya teman-teman Pegiat seni, baik ilustrator, desainer, penari Semua ya yang bergerak di bidang seni Untuk tetap aktif berkarya Dan juga bisa memberikan input-input kreatif Kepada teman-teman di rumah Nah, kenapa inspirasi karakter sejauh 2 meter Sebenarnya waktu itu kita membahas ini ya, La Jadi, kita kan banyak sekali Benda-benda yang ada di sekitar kita Yang menjadi inspirasi Nah, itu mungkin untuk detailnya Bisa nanti dijelaskan oleh Sheila, Lala Dan kenapa kita mengangkat ini? Karena ini sesuatu yang mungkin sekali Dilakukan oleh teman-teman di rumah Dimanapun berada gitu Jadi, cukup lumayan mudah dan menarik Oke Jadi, sebelum kita shooting Ini sebetulnya shooting gak ya? Shooting lah ya Sebelumnya kita udah lempar sesi pertanyaan di Instagram Tentang talkshow ini Jadi, kemarin pertanyaannya tuh ada Benda apa yang ada di sekitar kita Dan Inspirasi apakah yang ingin kalian dapatkan Untuk membuat karakter Benda-benda di sekitar kita Dan dari sekian banyak pertanyaan Gak bisa semua kita jawab Jadi, kita sudah feeling beberapa pertanyaan Yang mungkin nantinya akan dijawab oleh teman-teman Boleh kita lihat dulu pertanyaannya Nah, jadi ini beberapa jawaban dari teman-teman di rumah Ketika ditanya benda di dekatku adalah Nih, aneh-aneh nih sebenarnya Iya Kabel expansion tuh Kabel expansion bisa dijadikan karakter ya, Mbak Silah Bisa, pasti Bisa, semuanya pasti bisa ya Semua bisa Yang penting ada bentuk dasarnya gitu ya Ada benang, ada bedak baby Ada lemari, dan sarung sholat tuh Terus, kita ke pertanyaan selanjutnya Nah, ini yang pertanyaan tentang tips kreatif apa Untuk membuat ilustrasi sehari-hari Jadi, ada tiga pertanyaan Boleh aku bacakan dulu ya? Ya, silahkan Jadi, yang pertama dari Dina Rosaria Pertanyaannya adalah Cara membuat ilustrasi wajah orang, Kak Lalu, yang kedua dari Siapa yang jurnanya? NVL triple Z Cara mendapatkan ide dan membuat ide tersebut Menjadi nyata Dan yang terakhir dari Navita Permatasari Bagaimana cara menjadikan karakter Dari benda sehari-hari Jadi benar-benar unik Jadi, akan dijawab oleh siapa? Silahkan Mungkin boleh oleh Aku mau jawab pasti ya Aku Silahkan Oke, sebenarnya ini semua akan dibahas Sekalian ya Sekalian kita bahas nanti Tapi palingan Yang aku mau menjawab Yang pertanyaan yang Mendapatkan ide dan membuat ide tersebut Jadi nyata Sebenarnya Mendapatkan ide itu Bisa dari Bisa dari sekitar kita aja sih Maksudnya jadi istilahnya Dari everyday life lah Everyday objects Dan yang pastinya Apalagi kalau misalnya Sekarang nih kita kan memang Lagi di rumah aja Ya udah, kita coba Memeras kreativitas kita Dengan mencari benda-benda apa Yang menarik nih Di samping Yang bisa kita raih deh Yang bisa kita raih Ini kita megang apa Oh Coba ya Kita bisa jadi apa ya Dari benda yang kita pegang Ya gitu Tapi kalau Maksudnya Kalau memang Kalau memang kita memang lagi di luar Banyak sekali sih Banyak sekali jutaan inspirasi di luar Di Lagi jalan Lagi naik bis Lagi naik sepeda Apapun itu bisa dijadikan inspirasi Tapi sekarang kita ya Kita fleksibel ya Kita lagi di rumah Yuk kita sama-sama Mengolah kreativitas kita Dengan Jadikan lah Barang-barang sekitar kita Menjadi hal-hal yang menarik Jadi gak perlu jauh-jauh Cari inspirasi ya Mbak Lala Apalagi selama di rumah Gak kemana-mana Boleh mau sekalian Menjelaskan Inspirasi Karakter dalam jarak 2 meter ini Mas Sila Oke Kenapa Kenapa kita memilih konsep ini ya Dan sebenarnya Selain Selain karena It rhymes Inspirasi karakter sejauh 2 meter Itu seru kan Dan Dan kita juga Dan maksudnya Kita memang lagi Dikasih Apa ya Lagi di Kasih advice Untuk Jaga jarak selama Paling Minimal 2 meter Sama siapapun Dan yaudah Misalnya Dan 2 meter tuh Kira-kira Sejauh 2 tangan kita Kalau merentang Kira-kira ya Tergantung Tergantung tingginya Orang kan beda-beda Cuman Kira-kira segitu Kita Kita rentangkan tangan Itu 2 meter Yaudah Dari sini aja Kita lihat Dari yang paling Ujung di kiri Tangan kita Ada apa ya Di ujung kanan Tangan kita ada apa ya Begitu Yaudah Sejauh itu aja Sejauh Dan kalau perlu 360 derajat Kita muter 2 meter 360 derajat Ada apa aja nih Di sekitar Di radius 2 meter kita Dan Dan ternyata Dari benda-benda Sedekat itu aja Yang sama kita Itu Ternyata benda-bendanya Bisa kita ulik Menjadi karakter yang menarik Gitu Dan itu Banyak banget contohnya Dan banyak banget Banyak sekali Film-film Ataupun Apalah Produk-produk pop culture Yang karakter-karakternya Dari Dari benda-bener Gak terbayang Karena Udah terlalu sering kita lihat Karena ada di samping kita Oh ternyata bisa Lo jadiin karakter Dan ternyata lucu Nanti akan kita bahas Apa aja sih Kira-kira yang Film-film apa Apa sih yang Karakternya benar-benar Cuma gara-gara Penulisnya cuma Nengok ke kiri Eh ini dia Gue bikin deh Kayak gitu Jadi itulah Kenapa kita pilih Karena yang memang Situasi kita lagi Situasi kita lagi Di rumah nih Ya sudah Yuk kita Sama-sama Kita Kerahkan Semua Kemampuan kita Untuk Untuk Menjadikan Apapun Apapun Sekitar kita Menjadi Benda artistik Yang menarik Atau karakter Yang menarik Kita lagi ke slide-nya mungkin ya Ya boleh Silahkan Boleh oke Ada cue pertanyaan Atau aku langsung Jawab Aku langsung Bikin cerita ya Makanya apapun Kalau bikin cerita Pasti ada karakternya Dan karakternya itu Sebenarnya karakter itu Intinya ada tiga Yang penting Ekspresi wajah Terus gestur Gestur itu Dari bahasa Gerak tubuh Dan aksesori Apa yang dipakai Itu Itu akan langsung Menjelaskan Siapa Karakter itu Kayak ini Misalnya Saya gambar Orang lagi Tari Bali Tarinya dan Tari Bali kan banyak banget Dan ini spesifik Saya bikin tari baris Tari baris itu Adalah tari perang Tari semacam Warrior dance ya Warrior dance-nya Bali Dan itu Gerakannya itu Benar-benar patah-patah Ya gitu Dan Itu beda banget Sama tari Tari Bali yang lain gitu Misalnya yang lebih fluid Dan lebih dinamis Gerakannya Dan Bisa lihat Bajunya pun beda Ini kenapa Saya masukin Bajunya itu Sebagai kategori Aksesoris Jadi Ini Contoh sederhana aja Misalnya kalau penari Bali Penari Bali Tari baris Berarti bajunya begitu Karakternya Gesturnya begitu Mukanya Ekspresinya Beda lagi Kalau saya mau gambar Tari kecak Tari kecak Beda lagi pasti Tari kecak Aksesorisnya aja Udah beda Biasanya Mereka Malah Gak pake baju Biasanya Terus Gestur Gerak tubuhnya Udah beda Kayak gitu Jadi Pasti Kita akan langsung Tahu Identitas Sebuah karakter Dari tiga elemen ini Dari ekspresi Gestur Dan aksesoris Mungkin bisa Next Next slide-nya Ada Ini juga ada contoh ya Karakter Misalnya Oke Mungkin aku tanya Apakah dia Seorang Apa ya Apakah dia Seorang Geng motor Bukan ya Iya betul Betul Dia anak Geng motor Biker 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 Bikernya Apa dulu Bikernya Harley Davidson Jadi bener-bener Spesifik Karena Seorang Harley Davidson Biker Pasti Aksesorisnya Beda Sama Misalnya Biker Vespa Atau Biker Motor 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 Lain Apa namanya Layam Yang mirip-mirip Maksudnya Jadi kita Memperhatikan Inilah pentingnya Observasi Dalam menciptakan Karakter Jadi kita Memperhatikan Oh kalau Mau bikin Karakter Biker Harley Davidson Dia biasanya Pakai Baju Jaket kulit Misalnya gitu Pakai sepatu Boots Sementara beda lagi Kalau mau bikin Biker Vespa Itu biasanya Gayanya Lebih Mode Lebih agak Britpop Gayanya Yang pakai Jakat parka Motornya pun Beda Nah Dari detil-detil Seperti itu Itu Udah Semakin Memperkuat Pesan Yang mau Disampaikan Dari Siapa sih Yang lagi kita Bikin Jadi yang penting Yang penting Detil Detil ini deh Ekspresi Gestur Aksesoris Itu Udah Misalnya ya Langsung Misalnya Aku Minta Mas Dita Gambar Mas Dita Gambarin Karakter Pramuka Anak Pramuka Pastikan Udah Langsung Kebayang Gesturnya Kayak Apa Ekspresi Terus Seragamnya Terus Kalau aku Mau minta Lebih Spesifik Lagi Pramukanya Penggalang Pastikan Beda Langsung Kebayang Ada detail Lain Yang harus Dieksplore Jadi Inti Kalau Mau bikin Karakter Kita harus Mengamati Kita harus Cari Reference Dulu Karakter Seperti Apa Yang mau Kita Bikin Lalu Kita Masukin Semua Detail Yang Mendukung Kejelasan Siapa Orang itu Berarti Observasi Sangat penting Untuk Membuat Karakter Penting Sangat Mas Dita Oke Kita lanjut Oke Ini Kayak Tadi Ada yang Ada yang Pertanyaan Gimana Cara Menggambar Muka Sederhana Kalau Tadi Ada Pertanyaan Gitu Ya Terus Sebenarnya Muka Itu Bisa Intinya Semua Benda Di Dunia Ini Asalnya Dari Bentuk Sederhana Bentuk Bentuk Otak Bulat Segitiga Persegi Kayak gitu Nah Sekarang Kita Coba Kita Yang penting Kita Eksplorasi Menciptakan Menciptakan Benda Lain Dari Bentuk Bentuk Itu Kalau disini Contohnya Ada Tiga Bentuk Sederhana Ada yang Bentuknya Kayak Mangga Mungkin Kayak Mangga Terus ada yang Segitiga Balik Seperti Kotak Gitu ya Makanya Oke Kita Lihat dulu Kita Lihat Apa ya Ini Abis itu Coba Kita Apa ya Kita Mencoba Bermain Apa ya Yang bisa Kita Ciptakan Dari Benda Benda Sederhana Ini Mungkin Miss Luffy Bisa Lanjut Nah Coba Kalau aku Kasih Telinga Aku Kasih Hidung Aku Kasih Rambut Kira-kira Bisa Jadi Apa ya Ternyata Iya ya Kok Mirip Wajah Coba Aku Bikin Detail Lagi Mungkin Next Miss Luffy Dibikin Detailnya Kasih Mata Kasih Bulu Mata Kasih Bibir Kasih Pakai Peci Ternyata Dan Ini Semua Hanya Asalnya Dari Bentuk Bentuk Yang Bentuk Bentuk Sudah Anaknya Tadi Mungkin Kita Bisa Explore Lagi Next Miss Luffy Nah Dari Kotak Dari Segitiga Dari Lingkaran Ya Dari Lingkaran Ini Tadi Aku Main-main Sama Anakku Yang Cewek Dia Langsung Bikin Next Coba Bisa Next Miss Luffy Nah Dia Langsung Bikin Begitu Yang Lingkaran Ternyata Bisa Jadi Muka Orang Ada Rambutnya Yang Segitiga Bisa Jadi Patrick Spongebob Yang Kotak Ternyata Oh Itu Bisa Jadi Kaosnya Orang Maksudnya Orang Bisa Pake Kaos Bentuknya Kayak Gitu Jadi Apa Ya Banyak Sekali Ada Ribuan Ada Ribuan Kemungkinan Dari Benda-benda Sederhana Ini Mau kita Explore Jadi Apa Yang penting Yaitu Tadi Perbanyak Referensi Perbanyak Kita Mengamati Misalnya Mengamati Misalnya Ini Kita Mengamati Misalnya Aku lagi Pegang Kelihatan Aku pegang Kelihatan Kelihatan Agak Tembus Kelihatan Kelihatan Ya Kelihatan Sekarang Oke Ini Hand Sanitizer Hand Sanitizer Jadi Kita Amati Aja Kita Amati Bentuk Hand Sanitizer Bentuk Dasarnya Apa Apakah Dia Bulat Apakah Dia Kotak Jadi Di saat Kita Sudah Terbiasa Mengamati Bentuk Bentuk Dasar Di sekitar Kita Kita Pasti Akan Jadi Terlatih Untuk Mikirin Lagi Mikirin Lagi Berarti Kalau Bentuk Kotak Bisa Jadi Apa Bisa Jadi Kulkas Bisa Jadi Segala Macem Yang Penting Nomor Satu Pengamatan Karena Dari Pengamatan Kita Jadi Punya Pengetahuan Kita Mau Bikin Apa Oke Dari Tadi Aku Lihat Basics Chef Yang Kebayang Makanan Terus Jadi Gambar Makanan Terus Oke Oke Mungkin Lanjut Ya Nah Ini Aku Lanjut Ke Benda yang Lebih Detail Misalnya Dari Itu Tadi Dari Dua Bola Yang Bertumpuk Terus Dari Pensil Sama Dari Gitar Dari Gitar Bisa Jadi Apa Ternyata Bisa Jadi Bentuk Badan Manusia Kan Bentuk Badan Manusia Kan Beda Beda Ada Mungkin Ada Yang Tinggi Ada Yang Penek Ada Yang Bentuknya Kayak Gitar Misalnya Mungkin Bisa Lanjut Lagi Dari Abis Itu Setelah Sketch Kira Kira Sudah Jadi Oke Kita Tambahin Aksesoris Ada Yang Pake Kebaya Ada Yang Rambutnya Mohawk Berarti Dia Mungkin Musisi Punk Yang Pake Kebaya Yang Pake Kebaya Yang Mungkin Dia Berarti Dia Mungkin Orang Yang Bisa Jadi Orang Indonesia Atau Bisa Orang Luar Negeri Pake Kebaya Bisa Pokoknya Yang Jelas Ini Identitas Indonesia Ada Yang Pake Celana Panjang Ada Yang Pake Sepatu Boots Itu Semua Lagi Lagi Bekalnya Dari Observasi Dari Referensi Kita Baca Buku Baca Komik Nonton Film Lihat Baca Majalah Apapun Sambil Lihat Sosmet Itu Banyak Sekali Referensi Oke Kayaknya Sekarang Ini Kita Malah Jamannya Malah Over Information Over Referensi Tinggal Cari Di Pinterest Banyak Betul Aduh Banyak Banyak Jadi Itu Yang Harus Kita Perkaya Diri Kita Dengan Referensi Dan Observasi Itu Oke Next Mungkin Boleh Boleh Next Nah Sekarang Oke Balik Ke Tadi Soal Gimana Caranya Kita Bikin Karakter Dari Inspirasi Sejauh 2 meter Oke Misalnya Kita Lagi Di kamar Di kamar Ada apa Aja Di kamar Contoh Kamar Ada Bantal Ada Bulling Ada Beanbag Ada Lemari Baju Ada Jam Waker Ada Tas Ada Boneka Ada Buku Jendela Pokoknya Standar Kamar Coba Standar Kamar Ada Kursi Ini Aku Ngambil Contoh Dari Kamar Anak Kerempuan Kira Kira Kayak Begini Ada Lemari Baju Ada Lemari Tempat Dia Simpen Mainan Sebenarnya Ini Hal Hal Yang Aduh Sudah Kita Lihat Setiap Hari Kita Lihat Jadi Kadang Kadang Justru Hal Hal Yang Terlalu Biasa Ini Kita Take For Granted Kita Jadi Kita Abai Kalau Ternyata Mereka Bisa Menyumbangkan Ide Bagus Untuk Kita Menciptakan Karakter Oke Ingat ya Ada Bantal Bulling Beanbag Lemari Jam Tas Oke Boleh Kita Lanjut Apa ya Kira-kira Yang bisa Diambil Disitu Misalnya Kalau Ingat Ingat gak Baymax Di film Big Hero 6 Itu kan Bentuknya Bulat-bulat Gitu ya Aku sih Ngebayangin Mungkin Karakternya Gara-gara Ngeliat Bantal Sama Bulling Karena Bentuknya Kan Pluffy Pengen Di Peluk Cuma Bayangin Bantal Sama Bulling Oh Ternyata Bisa Jadi Karakter Bimax Terus Lihat Jam Waker Ternyata Bisa Jadi Karakter Beauty And The Beast Kalau Nonton Ada Jam Yang Bisa Ngomong Yaitu Namanya Coxworth Terus Ternyata Backpack Aja Bisa Jadi Karakter Yaitu Tasnya Dora Die Explorer Yang Bisa Ngomong Maksudnya Ini Hal-hal Yang Terlalu Sering Kita Lihat Kalau Kita Yang Penting Coba Kita Jail Kita Jail Kita Bermain Kita Ciptakan Karakter Dari Hal-hal Yang Sederhana Ini Oke Tadi Kan Di kamar Sekarang Next Coba Di Dapur Coba Di Dapur Kita Lihat Ada Apa Aja Dapur Ada Busa Cuci Piring Ada Panci Ada Buah-buahan Pasti Ada Nanas Pisang Misalnya Beli Donut Ada Penggorengan Ada Apalagi Kompor Oven Pokoknya Di Dapur Standar Dapur Kira-kira Apa Apa Aja Ya Nah Terus Coba Kita Next Bisa Bikin Apa Dari Ini Semua Ternyata Ternyata Banyak Sekali Karakter-karakter Pop Culture Yang Sudah Ngetop Asalnya Dari Benda-benda sederhana Di dapur Spongebob Misalnya Dari Busa Cuci Piring Rumahnya Spongebob Dari Nanas Terus Pisang Aja Bisa jadi Banana Joe Kalau nonton Kartunnya Gambol Donut Juga Bisa jadi Officer Donut Nanti Kartunnya Gambol Maksudnya Ini Gila loh Maksud Aku Dan Ini Anak-anak Suka Orang Lewasa Pun suka Aku Suka Nonton Dan Maksudnya Benar-benar Kadang-kadang Kita juga Pada saat kita Nonton Kita gak Kebayang Iya Kok bisa Ada Nanas Jadiin Rumah Terus Tinggalnya Di dasar Laut Itu kan Aneh Tapi Karena Demi Kreativitas Itu semua It's Okay It's Okay Beneran Semua disahatan Sebebas mungkin Iya Pokoknya Sebebas mungkin Kita eksplorasi Sebebas mungkin Nah Terus Oke Sekarang Kita coba Lihat di kamar mandi Kamar mandi Standar ya Ada sikat gigi Ada toilet Ada shower Kalau ada bed tub Ada bed tubnya Ada Apa itu Yang Lemari di bawah Washtub Ada keset Ada Ada cermin Ada Apa itu Tirai Buat Supaya Nggak Nggak Tampias Airnya Apa sih Apa sih Silahnya Korden Nah Maksudnya Dari sini Oke Ternyata Bisa juga Dijadiin Sesuatu Boleh Next Miss Nabi Nah Pasta gigi Sama sikat giginya Bisa kita Jadiin Mata Bisa kita Jadiin Mata Terus Itu Kalau Suka Lihat Di Dimainkan Di handphone Kan suka Ada emoticon Itu emoji Bahkan Itu Pupi aja Bisa jadi emoji Bisa jadi mata Terus Apa sih Yang mainan-mainan Rabberdaki Dan Ada 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 satu Brand Brand Untuk Anak-anak Namanya Fisher Price Dia punya Itu Betup Punya Bak mandi Anak-anak Bentuknya kayak gitu Ada matanya Dijadikan kayak Semacam Ikan paus Bisa jadi produk Langsung Langsung Jual Jadi Pokoknya Selamat kita Tidak Membatasi Apa ya Tidak membatasi Diri kita Dari Bermain Yang bebas Pasti kita bisa Membuat apa aja Jadi Kita harus Membiarkan Pikiran kita Bermain deh Kira-kira itu ya Tadi kan Contoh Kamar mandi Kamar tidur Apalagi tadi Dapur Bisa macem-macem Kalau misalnya Mau Atau ke kebun Atau ke Ruang tamu Apapun tuh Bisa Dijadikan Source of Inspiration Oke Mungkin langsung Mau challenge Nih Miss Novi Mas Dipta Boleh Sip Ayo Coba kita challenge Challenge Sekarang Yuk Kita ciptakan Karakter kombinasi Kita pokoknya Kita have fun aja Main aja Gak ada Gak ada Gak ada jelek Gak ada bagus Pokoknya kita bener-bener Have fun Yang penting Yang penting kita Apa ya Yang penting kita bisa Menuangkan Apa yang ada di pikiran kita nih Oke Challenge Satu Benda bulat Tambah benda kotak Kita kombinasiin Jadi apa ya Oke Aku Abis ini aku share screen ya Iya Silahkan Terus Dua benda dari ruangan yang berbeda Sama Bebas aja Coba ya Aku share screen dulu ya Ini gimana cara Aku lupa Dari Miss Novi Oke Silahkan Sip Oke Tadi ya Benda bulat Sama benda kotak Misalnya Bulat Sama kotak Yuk kita cari yuk Di sekitar kita ada apa ya Benda bulat Di samping aku ada Ada gelas nih Ada gelas Maksudnya gak bulat-bulat banget Tapi ada unsur bulatnya Lalu ditambah Kotak Apa ya Di sampingku ada Kotak Ada Ada ini Handphone Nah coba kita Apa ya Jadi apa ya Kotak Sama Eh ini Sama Handphone Coba Sekarang aku mau coba Misalnya Si Handphone nya Bisa berdiri Terus si cangkirnya Aku Balik Kayak jadi topi Gitu Tambahin Tangan Gitu Banget Jadi deh Coba lagi ya Benda bulat Apa ya Bulat Ini ada Sampingku ada selotip Yang kira-kira Selotip ya Selotip Terus Cari yang kotak Apa ya Yang kira-kira Unsur kotak Oh Ada Boleh deh Ada Ada Ini Ada TV TV ya Oke Bulat Sama Kotak Kotak Bisa juga kita mainin fungsinya Misalnya jadinya Ternyata kita bikin Mumi Kan dia di lipat Di Di ini Di apa Di Di Lilit-lilit Ya Pake itu Mumi Muminya Mumi flat screen Misalnya Apapun lah Bisa dia jadi Dan Dan ini Kita bisa Bisa bermain dengan konsep karakter nanti Bisa bermain dengan konsep cerita Misalnya dia Terus ketemu sama Tadi yang Yang pake topi Yang pake topi Siapa ya Mereka Misalnya dia Apapun deh Pokoknya ya kayak Spongebob aja deh Spongebob kan bener-bener Kok bisa ya Ada Ada Spongebob Cuci piring Di dasar laut Bisa ketemu Sama Kepiting Bisa jadi Anak buahnya Bos kepiting Maksudnya itu kan Bener-bener bebas aja Dan ini juga Aku yakin Bisa aja Kalau kita mau Ngelik lagi Kita bebas aja Kita jadiin cerita Oke Miss Dita Eh Mas Dita Sama Miss Novi Ada yang udah bikin belum? Aku bikin kotak sama bulan Tadi Jadi Eh mana tuh Jadi proyek Oke Wow Jadi deh Yay Jadi kan Oke Sekarang Coba ya Challenge yang kedua ya Challenge yang kedua Adalah Tadi Benda di Dua Dari ruangan yang berbeda Kita inget-inget aja Misalnya Ini Ini kan aku Di Misalnya Dari dapur Dari dapur itu Misalnya Ada Ini Misalnya ada Gunting 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 ya Sama Misalnya dari Dari lemariku Ada rok Pakai rok Jadi deh Coba ya Guntingnya kita kebalikin Terus Terus Kita pakein rok aja Udah jadi Gunting cewek Ini Nah Halo Si Ternyata dia penari Hula-hula Wow Atau Coba Kita coba lagi Dari dapur Dari kamar mandi Jadi Jadi intinya sih Sespontan Dan Sebebas Sebebas Pikiran kita aja Anything goes Beneran deh Anything goes Dan bisa jadi Karakter apapun Oke Misalnya ada Apa lah Misalnya ada Di deket situ Ada Ada sapu Ada sapu Sama Apa Coba Mis Novi kali Sapu sama apa nih mis Gimana nih Lokasinya Terserah Sapu sama bantal Gimana ya ceritanya Bantal Boleh coba Sama bantal Coba kita pikirkan Bisa aja Jadinya Si Bantalnya Dia menjadikan sapunya Sebagai gitar Ternyata dia Seorang Musisi 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 rumahan Musisi rumahan Pokoknya Menurut aku Apa ya Be crazy Pasti ada deh Yang bisa Yang bikin animasi Dari hal-hal Hal-hal Aneh Seperti ini Oke Keren banget lah Coba Terakhir ya Yang terakhir Ini ya Yang terakhir Tadi bebas ya Random Pokoknya bebas Dari apapun nih Langsung aja Mungkin dari Dalam Dalam 5 detik Dalam 5 detik Kita lihat Tuh Langsung pilih Coba Apa ya 1,2,3,4,5 Oke Aku mau Aku mau pilih lampu Aku mau pilih lampu Sama pilih kajam mata Jadi deh Apa itu Yang Kita punya Pixar 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 tapi pakai kajam mata Padahal dia enggak kan Enggak pakai kajam mata kan Oke gimana sih Pixar Bentar-bentar Pixar lamp Ya pokoknya Jadi sesederhana itu sih Apa yang Benar-benar Apa yang kita lihat Ya udah Kita coba Mainkan Pixar kayak begini Pixar Kayak gitu Jadi deh Ini bohongan Dia pakai kajam mata Kira-kira gitu sih Miss Novi Miss Tita Banyak banget Inspirasi yang bisa kita dapatkan Dari benda-benda di sekitar kita ya Banyak Banyak banget Kayak tadi Kalau ada yang mau tanya Apa tadi Kabel extension Coba deh Dia mainin Dicampur kabel extensionnya Dicampur sama Hal-hal lain Yang di sekitarnya Bisa lihat Kabel extension campur pisang Atau kabel extension campur Kucingnya Segala macam Bisa dicampur Oke tuh teman-teman Berarti kalau misalkan Lagi bingung Mau berkegiatan apa Bisa Coba Menggambar Membuat karakter Dari benda-benda Di sekitar kalian Karena kita lagi Mungkin ada yang Kegiatannya cuma di kamar aja Dari kamar pun Tadi kita bisa lihat Bisa membuat karakter baru ya Mbak ya Iya bisa Di kamar mandi bisa bikin karakter baru Dari dapur pun bisa bikin karakter baru Jadi Semoga Informasi yang tadi kita berikan Itu bermanfaat untuk kalian Semoga bisa dipraktekan di rumah juga Karena Tadi kita coba gambar pun Gak sulit ternyata ya Karena secara spontan pun bisa jadi karakter baru Benda-benda apapun Udah Langsung digambar Tadi cuma 5 detik Gambar aku jelek sih tapi Gak ada jelek Gak ada jelek Yang penting jadi karakter ya Ada pesan-pesan terakhir Pesan-pesan terakhir Gak enak ya ngomongnya Pesan-pesan Untuk teman-teman di rumah Silahkan lah Kalau ada pesan Boleh Pak Syila Oh iya Oke Mungkin pesan dari Pesan dari aku Kita walaupun kita di rumah Kita gak berhenti berkreasi ya Karena itu juga Kreasi itu adalah terapi juga Buat kita Dan kita pasti senang juga Menghasilkan hal-hal bagus Jadi itu sih Dan ternyata berkreasi pun Gak harus jauh-jauh Kita muter badan dikit aja Udah banyak tuh sumber inspirasi Jadi dimanfaatkan aja Dimanfaatkan sekeliling kita Dan jangan lupa Terus berkarya Dan terus Observasi dan mencari referensi Itu aja Yang lain ada yang mau ditambahkan Keren lah pokoknya Tapi apa Karena kita sekarang juga lagi dalam masa karantina Work from home Everything from home Kayaknya jadi teknik observasi kita juga bisa dilatih dengan baik Karena biasanya Betul Jadi Kak Siva bilang Betul Jadi Dengan apa ya Dengan limited source Dengan Dengan sumber-sumber yang terbatas ini Ternyata justru Malah Mendorong kita untuk menjadi semakin kreatif Jadi itu yang harus dimanfaatkan terus Oke Terima kasih semuanya Sebelum kita pamit Untuk tahu info lebih lanjut tentang Nusantara Art Space ini Boleh di cek Instagram kita ke Gunnar Art Space Atau cek di Youtube kita Gunnar Art Dan kalau ingin lihat karya-karya lain dari Mbak Syila Silahkan Mbak Syila Instagramnya apa boleh disebutkan Namanya Syilas Playground Syilas Playground Jadi boleh di visit nanti setelah nonton video ini Sampai ketemu lagi semuanya Di sesi Q&A berikutnya Terima kasih Mbak Syila Terima kasih Miss Novi dan Miss Vita Terima kasih 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 Dadah Thank you